Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Inspektor Geek Oke teman-teman semuanya jadi di video kali ini saya akan buatkan tutorial cara install Geekcam LMC 8.4 untuk Vivo Y16 ya teman-teman seperti apa untuk caranya simak terus video ini sampai selesai Sebelum kita lanjutkan ke videonya bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar nanti kalian semua gak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel Inspektor Geekcam Oke langsung aja kita lanjut untuk langkah yang pertama Untuk langkah yang pertama kalian bisa masuk ke dalam pin komentar atau deskripsi video ya teman-teman Nanti link Geekcam beserta confignya akan saya sediakan di pin komentar atau di deskripsi video Oke langsung aja kita download Geekcamnya terlebih dahulu Kalian download juga confignya ya teman-teman kita download seperti ini Kita tunggu sampai proses downloadnya selesai Oke langsung aja kita lanjut untuk langkah yang kedua Untuk langkah yang kedua bantu support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe ya teman-teman Kemudian kita nyalakan loncengnya semua Agar nanti setiap saya upload konten baru kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini ya teman-teman Oke kita lanjut lagi untuk langkah yang ketiga Untuk langkah yang ketiga kita install aplikasi Geekcam yang sudah berhasil kita download tadi Kita tunggu sampai proses penginstalan Geekcamnya selesai Nah jika sudah selesai langsung aja kita buka aplikasi Geekcamnya Oke ini dia tampilan awal dari Geekcam LMC 8.4 Kita bisa klik izinkan semuanya Oke ini dia Geekcam LMC 8.4 nya Namun disini kita belum memasang config ya teman-teman Kita lanjut untuk langkah yang keempat Untuk langkah yang keempat kita klik menu yang ada di atas ini Kemudian kita klik more setting Kita scroll ke bawah sedikit Kemudian kita klik config setting Lalu kita klik save setting ya teman-teman Kita klik ya seperti ini Nah ini bertujuan agar memunculkan folder Geekcam Oke jika sudah langsung aja kita back Kemudian kita masuk ke dalam file manager ya teman-teman Kemudian kita cari folder config yang sudah kita download tadi Oke ini dia kita tahan lama seperti ini Kemudian kita klik salin Lalu kita pindahkan ke folder LMC 8.4 Kita klik salin disini Nah jika sudah selesai kita balik lagi ke dalam aplikasi Geekcam nya Kemudian kita ketuk dua kali di samping tombol shutter seperti ini Kemudian kita pilih config yang sudah kita pindahkan tadi Lalu kita klik import Nah jika sudah ada beberapa fitur seperti ini Maka config nya sudah berhasil kita pasang Dan Geekcam nya sudah siap untuk kita gunakan Oke saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini Terima kasih atas waktu yang sudah menonton Nantikan Geekcam dan tutorial lainnya dari channel Inspector Geekcam Terima kasih atas waktu yang sudah menonton Terima kasih atas waktu yang sudah menonton